Halo warga, jangan lupa subscribe ya, sama klik tombol loncengnya, oke? Nog, kemarin saya habis jalan-jalan Wah, jalan-jalan kemana kamu, Joe? Dari kampung sebelah, Nog Eh, ngapain kamu kesana? Nyari benda pusaka lagi? Bukan, Nog, saya cuma iseng aja jalan-jalan Oh, kirain saya kamu dapat penerawangan lagi? Enggak, Nog Nah, terus saya melihat perkumpulan di sana, semacam sekte gitu, Nog Hah, sekte? Masa iya, jaman sekarang masih ada aja yang begituan? Bisa jadilah, Nog Orang-orang kan sekarang pada males berusaha, maunya instan Jadi, sering kegoda sama yang begituan Apalagi, di sana saya lihat yang datang orang-orang kaya semua Hah, gak mungkin ada sekte? Sekarang kan udah jaman modern, Joe Eh, jangan salah, Nog Sekarang sekte juga bisa online, loh Hah, ngaco kamu, Joe Hahaha Kam, yaudah kalau gak percaya, saya cuma mau cerita aja kok Yaudah deh, Joe Kalau gitu, saya mau ngeronda dulu deh ya Gak enak juga sama Udin dan Bono Daripada di sini, dengerin omong kosong kamu Sukta sekte, sukta sekte Orang jaman udah modern kok Yaudah ya, Joe Saya pergi dulu ya Iya, Nog Hati-hati Loh, di pos ronde baru gue sendirian nih Bono sama Pak Nog kemana ya? Pak Eh, Din Tumen kamu sendirian Si Bono kemana? Gak tau, Pak Saya hari ini ngebarang sama dia Loh, kenapa, Din? Kalian lagi marahan? Enggak kok, Pak Tadi saya ke rumah Bono Tapi Bononya gak ada Jadi, yaudah deh Saya duluan ke sini Oh gitu Oh iya Saya tadi habis disuruh sama Pak RT, Din Disuruh ngapain, Pak? Itu, nagingin uang kas warga yang belum pada bayar, Din Oh, uang kas Untung saya udah bayar yang bulan ini Hehehe Tumen kamu, Din Biasanya nunggak sampai tiga bulan Hehehe Itu dia Biar saya gak nunggak Jadi pas gajian Langsung dipotong, Pak Hehehe Oh, pantesan Hei, Din Pak Nak Nah, dateng juga, lu Eh, Tumen lu Tadi gak ada di rumah Kemana emangnya? Gue habis disuruh sama Wan Sutri, Din Nganterin dia Loh, kok lu gak ngajak gue, Bon? Wah, curang lu ya Nyari komisi sendirian Hei, tadinya mau ngajak lu Tapi Wan Sutri-nya buru-buru Bon, tolong beliin kopi sana Saya belum ngopi nih Masa sempat banget Sekalian, Bon Gue juga Ini duitnya Gak usah Ngergi aja yang bayarin Widih Tunggu yang lu mau bayarin Tadi kan gue dapet komisi, Din Dari Wan Sutri Hehehe Emang dapet berapa, Bon? Ya, lumayan lah Hehehe Wah, kalau gitu Saya juga dibayarin kamu kan, Bon? Kalau dapet rejeki itu Harus bagi-bagi loh, Bon Iya, Pak Nak Tenang aja Hari ini saya terakhir kopi Wah, buat teman nih Yaudah Kalian tunggu sini dulu ya Siap, Bon Bude, saya mau beli telur dong Boleh Berapa, Bon? Ehm Sekalian sekilo aja deh, Bude Tumben, Bon, sekilo Biasanya dicicil Hehehe Enggak lah, sekali-kali Wah Kayaknya habis dapet rejeki nih Iya, Bude Kemarin habis nganterin Wan Sutri Terus dapet komisi Hehehe Mantep Emang nganterin kemana, Bon? Itu Kemarin ke kampung sebelah Tapi kampungnya kayak aneh gitu Eh, aneh gimana, Bon? Masa satu kampung punya jubah yang sama? Terus kemarin saya lihat Mereka reme-reme masuk ke satu rumah gede gitu, Bude Kompak berarti, Bon, warga kampungnya Masa iya sih sampai segitunya? Ya bisa jadilah Zaman sekarang mah gak ada yang mustahil Wah, jangan-jangan Kampung itu punya sekte tuh, Bon Eh, Pak No Bikin kaget aja tiba-tiba di belakang saya Hehehe Maaf, Bon Dari tadi saya ngedengerin kamu lagi cerita Ngomong-ngomong Sekte itu apa, Pak? Itu semacam aliran gitu, Bon Iya Pasti punya ketuanya yang kayak begitu tuh Dan ketuanya ini Biasanya dianggap sebagai orang bisa di kampung itu Iya Kadang ada yang sampai nyembah gitu, Bon Aduh, kok serem ya Eh, ini, Bon, belanjaan kamu 30 ribu ya Ini, Bude Saya duluan ya, Pak Nak Iya, Bon Eh, Bon Kalau bisa Kamu cek Wan Sutri ke rumahnya ya Dia bertingkah aneh gak Setelah pulang dari kampung itu Oh iya, Pak Nanti saya ajak Udah sekalian aja deh Masa sekte sih Tapi ya aneh juga Masa sekampung punya seragam jubah yang sama ya Kompak amat tuh kampung Oh iya Tadi kata Pak No Gue harus cek rumah Wan Sutri nih Ehm, kapan ya kesananya Ehm, ah Cari si Udin dulu aja deh Gue gak mau sendirian kesananya Mendingan Sekarang pulang dulu aja deh gue Eh, Bon Baru mau gue samper Abis dari mana lu? Abis belanja gue, Din Eh, Din, Din Antriin gue ke rumah Wan Sutri yuk Mau ngapain emangnya? Minta tambahan komisi Bukan, Din Gue disuruh Pak No buat kesana Disuruh Pak No? Emang disuruh ngapain? Tadi pas gue di warung Buda Lastri Gue cerita Kalau kampung yang gue datengin sama Wan Sutri kemarin Warganya itu punya jubah yang sama Dan gak sengaja Pak No denger cerita itu Terus Pak No bilang ke gue Kemungkinan kampung itu punya sekte Waduh, bahaya tuh Bon kalau gitu urusannya Ya, kan gue cuma ngantar Yang ada urusan ma Wan Sutri, Din Yaudah deh, lu cek sana ke rumahnya Sama lu, Yaudin Takut gue sendirian Ya, gue gak bisa Sekarang lagi ada urusan sama Pak Ustadz Ya, terus gimana nih? Gue gak mau ah kalau sendiri Ntar malam aja, gimana? Kesanannya sebelum meronda Ah, yaudah deh, malam aja Yaudah, gue ke rumah Pak Ustadz dulu ya Oke, Din Kok bisa lu nemu sekte disitu, Bon? Gimana ceritanya? Gue ngeliat mereka pake jubah yang sama, Din Terus masuk ke rumah gitu Waduh, salah satu kayaknya Nah, itu dia Makanya gue disuruh Pano buat kencek Wan Sutri Soalnya yang punya urusan sama orang kampung itu kan dia Eh, tapi lu gak kehipnotis kan, Bon? Eh, kalau gue kehipnotis Gue gak bisa ngobrol sama lu, Din, sekarang Oh, iya juga ya Soalnya kan gue gak nemenin Wan Sutri Pas ngobrol di sana Wah, bukannya lu temenin, Bon? Gimana sih lu? Gimana mau gue temenin, Din? Orang gue dilarang masuk kok Oh, berarti sengaja tuh, Bon Supaya gak ada orang lain yang masuk Mungkin sih, Din Terus abis ngobrol sama orang itu Tingkahnya Wan Sutri gimana ke lu? Ya, masih biasa aja Tapi dia bawa kantong gitu Pas gue tanyakan dia itu isinya apa Katanya dikasih sama warga sana Dia bilangnya hadiah Jangan-jangan Isinya jubah itu kali, Bon Mungkin Wan Sutri gak dikasih tau isinya apa Main ambil aja Karena dikiranya dia hadiah Iya sih Mungkin dia kiranya duit kali ya, Din Bisa jadi, Bon Eh, eh, Bon, Bon Lihat tuh Itu Wan Sutri mau kemana ya? Eh, iya tuh Mau kemana dia? Eh, eh, Din Itu jubah yang gue maksud, Din Hah? Jubah sekte yang tadi lo ceritain, Bon? Iya, itu jubahnya Sama persis kayak yang gue liat Berarti bener tuh Kantong yang dibawa dia kemarin isinya jubah Waduh Apa jangan-jangan dia ke hipnotis lagi, Din? Wah, coba deh Kita samperin, Bon Wan, Wan, Wan Ente mau kemana, Wan? Nah lo Kok gak nyautin? Wah, bahaya nih, Din Wan Sutri ke hipnotis Gimana dong? Yaudah yuk Kita lapor PNZ dulu, Bon Ayo deh Eh, kalian pada mau kemana? Ini, Pak Kita berdua mau lapor Pak RT Tentang Wan Sutri Pak Noh mau ikut? Waduh, maaf Saya gak bisa Saya disuruh Pak RT Buat keliling rumah warga, Din Oh, yaudah Kita mau ke rumah Pak RT dulu ya, Pak Iya Kalian hati-hati ya Pak RT Alhamdulillah, ini ada apa toh ribut-ribut? Wan Sutri mau coba yang dipakai sama walga kampung sana, Pak Iya Tadi pas mau pergi Padahal Bon udah manggil-manggil Tapi gak nyautin Walah, gimana ya? Kita samperin aja lah, Pak Ke kampung sana Iya yuk Nanti keburu Wan Sutri masuk ke aliran sesat mereka Ehm, oke oke deh Yuk Kita kesananya naik apapun Ehm, pake angkota aja lah Yowis, ayo berangkat Di sini pun tempatnya Iya, Din Kemarin gue ngantren Wan Sutri ke sini Tapi kok sepi ya Mungkin mereka lagi ngejalanin ritual sesatnya itu Makanya pada gak ada di luar Eh, eh, eh Itu Wan Sutri tuh Sama orang-orang itu Wan Wan Sutri Wan Tuh kan Tetap gak didengar, Bon Dia udah 100% kehipnotis itu Yaudah deh Ayo, Pertek Masuk duluan Bah, kok saya Kamu duluan aja, Bon Kan katanya kamu yang kemarin kesini Ah, bilang aja, Pertek Enggak berani Emang lo berani, Bon Ya, enggak sih Tapi mau gimana lagi Wan Sutri ada di dalam Yaudah deh Ayolah Kita masuk Suhu San Before Wuh Terima kasih telah menonton! 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 Ya nggak bakal lah! Nggak bakal saya tolak! Ya udah! Kubar semua! Ayolah! Kita pulang aja! Aduh! Terima kasih ya Fano! Udah bantuin! Untung Fano sama Farto datang tempat waktu! Kalau nggak! Aneh nggak tau dah gimana jadinya! Kalau sampai terlalu dalam ikut perkumpulan ini! Iya Wan! Sama-sama! Yang penting lain kali kamu harus berhati-hati ya Kalau berbicara sama orang! Iya Fano! Terima kasih telah menonton!